Halo teknolovers, masih ingat gak dengan motor Honda Astrea Grand yang booming di era 90-an? Dahulu motor ini sangatlah mendominasi jalan raya, namun sering berjalannya waktu, unitnya mulai mendapat pesaing yang lebih unggul hingga membuatnya ketinggalan zaman dan menghilang di pasaran. Tapi ada satu pabrikan otomotif mulai mengangkat kembali model motor Astrea Grand. Yuk kita inti perinkarnasi Honda Astrea Grand. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar kamu selalu mendapatkan informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Desain Pabrikan motor GPX asal China yang kini dilokalkan di Thailand menggarap motor dengan bentuk yang mirip dengan Honda Astrea Grand. Motor itu diberi nama GPS Rock 110. Motor klasik ini resmi meluncur di Thailand pada 27 Oktober lalu. Meski tampilannya identik dengan Astrea Grand, namun motor garapan GPX tetap dibekali teknologi yang mengikut zaman now. Lampu bagian depan dan belakang motor ini sudah mengadopsi sistem LED dengan bentuk yang lebih stylish yang akan menjadi penunjang keselamatan saat di malam hari. Bentuk lampu tampaknya sedikit mengotak, tapi jika dilihat secara seksama sepertinya bentuknya condong ke heksagonal. Panel instrumennya juga mengusung model full digital dan menyediakan informasi lengkap bagi pengguna, mulai dari speedometer, hekometer, odometer, indikator posisi gigi, dan jumlah bahan bakar. Gimana? Secara keseluruhan, tampilan motor ini memang identik banget ya dengan Honda Astrea Grand. Dimensi Mengutip otomotif kompas, motor bergaya retro ini memiliki dimensi dengan panjang 1920 mm, lebar 730 mm, dan tinggi 1090 mm. Ada pun jarak terendahnya ke tanah adalah 150 mm, sedangkan jarak antara sumbu roda mencapai 1.230 mm. Motor satu ini cukup bisa dijangka oleh mereka yang bertubuh tidak jangkung, sebab tinggi jognya hanya 780 mm dengan berat 100 kg. Fitur dan suspensi Motor GPX ROG 110 dilengkapi fitur keamanan berupa anti-delt lock yang sulit dibobol maling. Untuk suspensi depan menggunakan sistem teleskopik, sedangkan bagian belakang memakai soapbreaker, ganda model tabung atau tanpa tabung, tergantung dari variannya. Diketahui GPS ROG 110 tersedia dalam tiga pilihan varian, yaitu ROG Sport, ROG Racing, dan ROG Elance. Mesin Berbicara soal mesin, pastinya motor ini dibekali dengan mesin yang mumpuni, yaitu mesin 109 cc SOHC 4 tak bersilinder tunggal dengan pendingin udara. Tenaga yang mampu dihasilkan sebesar 8,3 daya kuda pada 8.500 rpm dan torsi 8,3 Nm pada 5.500 rpm yang disalurkan melalui transmisi semi otomatis 4 percepatan. Adapun kapasitas tangki bahan bakarnya sebesar 4 liter. Harga Untuk harga yang ditawarkan di Thailand, motor ini memiliki harga mulai dari 35,9 ribu baht Thailand atau setara dengan 16,9 juta rupiah, sementara varian tertingginya dijual sekitar 17 hingga 18 jutaan rupiah. Namun sayang banget nih, Technolovers, motor yang mirip Honda Astria Grand ini masih fokus dipasarkan di Thailand, dan belum ada informasi terkini apakah bakal masuk pasar Indonesia atau tidak. Technolovers, nama Honda Astria Grand memang cukup melegenda di Indonesia. Motor bebek ini begitu populer di era 90-an, dan terakhir kali unitnya diproduksi pada tahun 2002. Bergesernya zaman menjadikan motor itu jadi hilang di permukaan. Apalagi maraknya motor-motor dengan teknologi canggih dan berdesain modern, membuatnya tak bisa bersaing di pasaran. Keiritan motor Astria Grand memang paling top, bahkan faktor ini menjadi salah satu yang menonjol pada motor tersebut. Zaman dulu motor ini memang tak menyulitkan penggunanya jika dipakai bepergian dengan jarak cukup jauh, tak lain karena terbilang irit bahan bakar. Saking hitsnya motor ini, sampai-sampai GPS ROG 110 pun mengambil bawaan desainnya. Tampilan identik yang diusung GPX seolah membawa kita ke tahun 90-an. Jelas saja, para pengguna motor Astria Grand bakal flashback dong? Nah, jika mau lihat tampilannya yang sudah diberi sentuhan modern, berharap nggak sih? Motor GPS ROG 110 mengaspal di Indonesia? Yuk, komen di bawah. Kira-kira unitnya bakal rame nggak ya, seperti dulu? Oke deh, teknolovers, jangan lupa sebelum tayangan berakhir, klik like dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax